Oke teman-teman kembali bersama saya dan kali ini saya akan bagikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara merekod layar atau mungkin game atau mungkin suara ya jadi kalian bisa recording suara dengan mirilis action tapi ini adalah software yang berbayar tapi kalau misalnya kalian mau pakai software yang gratisan ya saya saranin aja pakai software OBS tapi ya memang agak sedikit advance lah ya atau mungkin sedikit GG gitu kan settingnya agak lumayan ribet juga dan mirilis action ini memang super super mudah tapi ya ini gak gratis alias bayar ya tapi ini diskon kalau misalnya kalian beli di tanggal 23 ini saya rekod tanggal 23 ya jangan kalian lihat tahun misalnya tahun berapa tuh 2000 2099 ya gak akan bisa gitu kan gak akan diskon kalau misalnya kalian lihatnya bukan lagi pasel gitu kan ini diesel kalau gak salah berapa ya harganya 200 ribuan lah ya mungkin itu sedikit informasi tidak penting dan langsung saja kita mulai tutorialnya disini kita buka misalnya dan saya sedang recording juga ini pakai mirilis action disini dan disini sebenarnya kalau misalnya kalian ini nggak lagi record ya kali ini bisa recording modenya kalian bisa pilih game atau mungkin layar atau mungkin Windows atau mungkin apa khusus gitu ya mungkin kalau misalnya kalian mau pakai custom size gitu ya atau mungkin misalnya contohnya ini layar ya jadi kalian cuma mau recordnya ininya doang gitu kan jadi software ininya doang tanpa ya harus layarnya ke bawah dan ini kalau nggak salah itu HDMI atau pakai kayak software khusus untuk rekam gitu ya jadi kayak hardware untuk rekam file formatnya kalian mau pindahin ke mp4 atau avi ya tapi ya saya lebih saranin mp4 karena saya ngeditnya di Pegas jadi kalian nggak usah harus ke compress lagi atau ngeconvert atau apapun itulah ya ini hardware acceleration nya disini saya pakai Nvidia dan video size nya original kalau misalnya kalian mau pakai 1080p 1080p ya silahkan tapi layarnya juga harus mendukung juga dan video frame rate nya 60 kalau misalnya mau pakai 120 silahkan juga dan sini durasinya misalnya kalian mau record 10 menit atau berapapun gitu kan cuman karena saya itu kadang-kadang bikin tutorial gitu ya misalnya bikin tutorial setengah jam gitu kan cuman yang dipotongnya tuh cuman atau yang dijadi video cuma 3 menit gitu kan ya jadi saya nggak pakai ini dan mikir microphone nya ya selalu saya record juga kalau misalnya kalian mau diklik gitu kalau nggak bisa gitu kan cuman disini saya nggak bisa karena saya sedang recording dengan mirilis action ini dan webcam nya kalian mau pakai webcam yang mana ya kan bebas ya kan dan ini aplikasi kalau misalnya kalian mau pilih aplikasi misalnya yang mana gitu ya misalnya kalian mau buka Google Chrome gitu kan jadi disini kalian checklist aja dan select application to record misalnya kalian record Google Chrome gitu kan dan disini misalnya kalian mau live atau mungkin kalau misalnya mau live stream gitu ya kalian tinggal kalian checklist aja disitu dan disini ada audio recording jadi ini bukan cuma untuk rekam layar atau mungkin rekam game doang ya jadi bisa rekam suara atau rekam audio atau mungkin kalau misalnya kalian mau bikin channel musik ya ini juga bisa dipakai untuk itu dan ini audio device nya kalian mau pakai speaker atau mungkin microphone tapi ini kayaknya input atau output deh kalau output speaker kalau input ya pasti microphone gitu kan dan ini durasinya bebas microphone nya ya always record atau mungkin record on button down on button down on or off bodoh amat saya nggak ini juga ya kan dan disini ada low multi channel audio recording jadi channelnya ini kalau misalnya kalian masukin ke Pegas atau Premiere itu jadi dua channelnya jadi misalnya kalian ada dua orang nih kan ada dua orang dua mic gitu kan jadi kalau misalnya satu orang itu suaranya kegedean ya kalian bisa setara in gitu kan jadi ya enggak apa sih enggak terlalu gede enggak terlalu kecil jadi biar pas gitu ya dua-duanya dan disini kita ke sini ya kan benchmarking saya juga belum pernah coba ini benchmarking screenshot ya tinggal screenshot doang dan sini ada yang lebih advance nya lagi general setting dan disini ada video quality mau kalian pilih ultra high normal atau low ya silahkan tapi kalau ultra iya pasti akan memakan hard disk atau size yang lebih gede lah ya info transnya disini saya full jangan yang limited jadi biar full aja dan use multi-core rendering kalau misalnya kalian prosesornya ini mungkin maksudnya prosesor kali ya multi-core nya jadi misalnya kalian prosesor atau dual core quad core atau mungkin hexa core atau berapa core gitu ya jadi disini tinggal cek list saja tidak ada gambar disini ada over the graphic mungkin yang di pojok ini mungkin kalian nggak bisa lihat juga ini ada webcam ada suaranya record system sound disini ada low multi channel audio recording ya silahkan checklist aja jadi biar dua gitu kayak kan kalau misalnya yang satu kegedean atau yang satu kecilan atau mungkin yang satunya lagi bersinnya jadi kalian bisa yang bersinnya tuh dipotong atau batuk gitu ya ya ini ada mic juga disini ada device nya kalau misalnya mau pakai ya device lainnya bisa gitu karena setan cepin aja ke laptop kalian sini ada ininya ada apa sih kayak kotak kecil gitu ya kalau misalnya kalian lihat disini kalau misalnya nggak kelihatan ya nggak memang kelihatan gitu kan sini ada Intel quick video scenes ya ini nggak penting sih sebenarnya ini untuk hotkey hotkey kalau misalnya kalian mau record atau misalnya record video gitu kan F9 langsung pencet aja kalau misalnya kalian mau record audio F10 itu kan benchmarking F11 atau mungkin kalau misalnya kalian mau ganti gitu kan misalnya kalau misalnya record video kita ganti ke V gitu kan atau mungkin audio ke A gitu kan atau benchmarking ke B ya tekserah gitu kan kalau mau ke C mau kemana pun tapi sebenarnya kalau misalnya kalian pakai software ini ya gampang banget sebenarnya cukup kalian ganti-ganti ini aja kalau misalnya video saiznya bebas ya kan ya semakin 1080p atau mungkin 4k ya gede juga sih file-nya jadi ini adalah insipalnya dan ini adalah yang lebih advance nya ya ini lebih advance nya dan sini kita record saja mp4 ya kan ya nggak ribet juga kalau avi ribet dan ya setelah itu udah setelah udah beres kalian pencet yang merah ini ya kan setelah beres juga kalian pencet lagi yang merah ini pak kalau misalnya kalian mau mulai pencet yang merah berhenti pencet yang merah lagi setelah itu ya udah kalian tinggal edit dan beres jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Gai dari tutorial berkasiat dan semoga kalian paham dengan penjelasan yang agak sedikit tidak jelas tadi dan thanks for coaching bye bye